Pendekar Gilajilit 1. Hang Chiu sebuah kota yang terletak di tepi utara hilir sungai Ciantong, di sebelah selatannya bersandar Gunung Bu di sebelah barat menghadap Si O. Gunung dan airnya sudah tersohor di seluruh Tionggoan dengan pemandangan yang indah, obyek-obyek wisata dan peninggalan sejarah 10 pemandangan terindah di Si O sudah ternama di seluruh dunia. Malah pagoda Lui Hang dalam cerita legenda ular putih yang oleh Hwesho Fethai dipakai untuk menggemcet siluman ular itu juga berada di luar pintu Cengpo di Hang Chiu ini. Dari pagoda Lui Hang ke barat daya ada Bukit Lemkau. Vihara Hopok, Guayansia 9 sungai dengan 18 belokan merupakan obyek yang indah-indah. Ke utara ada Bukit Huilai, Bukit Pakau, Hang Liu juga ada Vihara Leng Im yang kesohor dalam sejarah dipakai oleh Biksu Cipian untuk memotong rambut menjadi penganut Buddha. Di dalam Si O ada bendungan Sukong. Di selatan dari gunung Lempeng. Utara menyatu dengan kelenteng Gakawi. Kedua sisi bendungan penuh dengan pohon to dan liu, melintang tanpa putus-putus di antara asap dan air. Di zaman Lemce, ada seorang wanita tuna susila yang bernama Susiao-Siao, yang kepandainya melebihi wanita umumnya. Keayuannya tiada bandingannya, pernah ada sajak yang berbunyi, Susiao iya udari Hang Chiu, kata orang paling genit. Ada lagi yang berkata, kalau mau bermesraan, carilah Susiao-Siao dari keluarga Su yang berada dalam kerindangan pohon yang. Dari kuburan Susiao-Siao ke barat, tidak jauh terdapat kuburan Gakhui, seorang panglima perang yang termashur. Di zaman dinasti Song. Yang di punggungnya ditato oleh ibunya dengan tulisan tulus membela negara. Dia berhasil mengalahkan tentara Kim di kota kecamatan Susian, terakhir dicelakai oleh pengkhianat Kejicinkui. 0, 0, 0. Lembayung mulai menghilang. Kegelapan malam segera tiba, ini saatnya setiap perumah menyalakan lampu-lampu. Di jalan umum sebelah barat kota Hang Chiu, sedang berjalan seseorang yang berwajah kotor dan kusam. Orang ini umurnya kira-kira 30-40 tahunan, dia mengenakan sebuah baju panjang yang penuh kotoran tanah. Mungkin baju ini tadinya berwarna putih, dan sekarang sudah menjadi tidak putih lagi, kuning pun tidak kuning. Di bagian dadanya terdapat segumpalan warna hitam pekat. Segumpalan warna hitam pekat ini sepertinya bekas minyak atau kecap sejenisnya. Tetapi jika dilihat dengan teliti dari dekat, ternyata itu merupakan segumpal bercak darah mungkin karena sudah terlalu lama, dan bercampur tanah dan debu sehingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Orang ini berambut acak-acakan. Mengenakan sepasang sepatu dari kain butut yang sudah bolong, di depannya menjulur jari-jari kakinya dan di belakang terlihat tumitnya. Kedua matanya kaku dan memudar, kelopak matanya cekung, mukanya coreng-moreng, pucat dan lesu sekali, begitu muram dan bimbang. Sambil berjalan dia tampak melamun entah sedang berpikir apa, juga tampak seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Dari bentuk wajah orang yang dua matanya kaku dan memudar, besar kemungkinan orang ini adalah seorang yang idiot atau orang yang tertekan sehingga lupa ingatan, alias orang gila. Entah orang ini termasuk yang disebutkan di depan atau yang di belakang, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Siapakah dia, mengapa dia bisa terjerumus hingga menjadi begini rupa? Orang ini bukan orang yang sama sekali tidak dikenal, di daerah Kang Lam, dia termasuk seorang tokoh yang tersohor, dia seorang pendekar besar yang ilmu silatnya amat tinggi lagi kaya raya. Orang di dunia persilatan memanggil dia Pui Secin atau si ilusi bayangan pedang. Kalau dia adalah seorang tokoh terkenal, mengapa sekarang rupa dan keadaannya menjadi begitu? Banyak orang di dunia persilatan yang tahu keadaannya. Tetapi mereka sebenarnya hanya tahu kulitnya saja. 0, 0, 0. Ini sebuah rumah makan besar bernama Cap Cheng Lo diambil dari nama 10 pemandangan Siou. Cap Cheng Lo di kota Henchiu termasuk rumah makan yang terbesar. Dekorasinya mewah, harga makanannya dan araknya pun mahal. Tentu saja tamu yang keluar masuk rumah makan ini selain saudagar, pejabat, pedagang lokal dan pendekar di dunia persilatan. Pedagang kecil dan rakyat biasa sama sekali tidak mungkin mau menghamburkan uang banyak untuk masuk ke tempat ini. Pui Secin si ilusi bayangan pedang sedang berjalan di depan Cap Cheng Lo tiba-tiba dia berhenti, dengan sorot. Metu yang bengong dia memandang ke dalam rumah makan itu, kemudian mengangkat kakinya berjalan masuk ke dalam rumah makan. Dua orang pelayan yang sedang sibuk melayani tamu-tamu melihat Pui Secin masuk, mukanya segera terbayang sedikit kecemasan. Salah seorang pelayan dengan cepat mendekat ke meja kasir. Seorang lagi segera meminta maaf pada tamu yang sedang dilayani, secepatnya menghampiri Pui Secin, dengan muka dipaksa tersenyum dia membungkukan tubuh dan berkata, Chuan Pui, silahkan masuk. Muka Pui Secin tidak berekspresi sedikitpun, dia terus berjalan menuju tangga loteng. Pelayan itu selangkah demi selangkah mengikuti terus di belakang Pui Secin, wajahnya seperti takut Pui Secin salah melangkah sehingga terjatuh. Begitu Pui Secin sampai di atas loteng. Kasir yang gemuk, putih bersih yang semula duduk di depan mejanya, dengan tergopoh-gopoh segera mengikutinya naik ke atas loteng, dia maju selangkah, mukanya penuh senyum, dia membungkuk-bungkuk berkata, Chuan Pui, apa ke tempat biasa, biar hamba membawa jalan untukmu, dia sambil berkata, sambil cepat-cepat menuju meja dekat jendela yang sudah ditempati oleh tamu. Dengan amat sopan dan ramah sambil membungkuk dengan suara rendah berkata, Maafkan, mohon Chuan-Cuan bisa membantu kami untuk pindah tempat duduk, nanti kami akan menyuruh dapur menyiapkan dua macam sayur istimewa untuk mengganti kebaikan Chuan-Cuan semua, sambil berkata-kata sambil membungkuk terus-terusan. Perkataannya amat merendah, orang yang mendengar merasa nyaman, kelakuannya yang sopan membuat orang yang mendengar, tidak tega menolak. Akhirnya kelima orang yang duduk di tempat dekat jendela saling berpandangan. Mereka mengangguk dan masing-masing berdiri, salah seorang dengan suara rendah bertanya. Apakah dia pui siow hiap, pui secin? Kasir gemuk itu mengangguk, segera memutar tubuh dan membungkuk lagi, dengan tersenyum berkata pada pui secin. Chuan pui silahkan. Kasir berpesan pada pelayan yang mengikuti dari belakangnya. Kau cepat ke dapur pesan koki segera siapkan makanan kesukaan Chuan pui. Pelayan yang mendengar perkataan kasir segera turun ke bawah. Pandangan mati semua tamu tertuju pada diri pui secin. Sepertinya mimik orang-orang itu terlihat aneh dan bingung. Dengan penampilan yang kurang sopan santun pui secin berjalan menuju tempat yang dikosongkan tadi, dia duduk dengan kaku. Kasir gemuk menerima alat-alat makan dari tangan pelayan, dengan amat hari-hari menaruhnya di meja pui secin. Menaruh alat-alat makan di meja tamu bukan sebuah pekerjaan yang sulit. Tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh kasir gemuk itu sepertinya terasa berat sekali, dahinya sampai keluar keringat. Apakah udara terlalu panas? Tentu saja bukan, sekarang sedang musim peralihan, antara musim semi dengan musim panas tidak mungkin sampai berkeringat. Tetapi, karena apa semua ini? Semua peristiwa yang terjadi, hanya hati kasir gemuk yang mengerti. Kalau sampai tabiat tuan pui yang gila ini komat, celakalah. Mukanya tertawa, tapi dalam hatinya dah menangis, perasaan hatinya menciut sekali, dia tegang dan takut. Tiba-tiba tampak ada seorang tamu lagi yang naik ke atas loteng, dia beralis lebar, bermata bulat, matanya menyorot tajam. Dia melihat ke sana kemari, membuat orang segan dan takut padanya, dia seorang pemuda berbaju ungu dan berumur sekitar 23-24an. Pemuda berbaju ungu yang naik ke atas loteng, setelah matanya menyorot ke sekeliling tempat, dengan langkah besar berjalan menuju ke meja pui secin, tampaknya dia sudah mau duduk di depan pui secin. Melihat perbuatan pemuda berbaju ungu itu, kasir gemuk amat kaget, dia lari ke depan menghadang pemuda berbaju ungu itu. Dengan muka dipaksa tersenyum sambil membungkuk dia berkata, Siaoya, maafkan, biar kami memilihkan Siaoya tempat duduk yang lebih memuaskan. Sorot mata pemuda berbaju ungu terpaku lalu berkata, apakah tidak boleh duduk di sini? Roman kasir gemuk itu tampak malu, dengan muka merah dia berkata, bukan begitu. Kalau bukan begitu kenapa? Kasir gemuk itu kembali tersenyum, berkata, sebab yang ini, yang ini, dia berturut-turut dua kali menyebut yang ini tetapi tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan kata yang ininya. Memang tidak bisa disalahkan, dia tidak berani langsung berkata, yang ini tempat orang yang tidak waras. Dia takut memancing pui secinggilanya kambuh lagi. Dia tidak ingin mencari urusan, mencari penyakit sendiri. Pemuda berbaju ungu yang melihat kekakuannya alisnya yang berbentuk pedang berkerut. Bagaimana dengan yang ini? Bola matuk kasir gemuk itu berputar, sebuah alasan sudah terpikir olehnya, dengan batuk-batuk dia berkata, meja ini sudah dipesan oleh tuan ini. Oh pemuda berbaju ungu dengan acuh memandang sekali lagi pada pui secin yang sedang terduduk bingung dan bengong itu, dia bertanya. Siapa dia? Dia langganan lama perusahaan kami, cuan pui. Meta pemuda berbaju ungu tiba-tiba bersinar, dia lalu bertanya. Benarkah dia pui siau hiap, pui secin? Dengan tersenyum kasir gemuk menangkuk lalu berkata. Betul, rupanya siau ia juga kenal dengan pui siau hiap. Kalau begitu silahkan. Tiba-tiba pemuda berbaju ungu itu mengangkat tangan, bertanya. Boleh tahu Anda siapa? Kasir itu membungkuk berkata. Hamba kasir di sini, harap siau ia. Dengan wajah datar pemuda berbaju ungu itu tersenyum dan berkata. Maafkan aku kurang sopan. Ternyata tuan adalah kasir di sini, berhenti sejenak, dia mengangkat sebuah tangan menaruhnya di atas pundak kasir itu dengan tersenyum berkata. Aku dengan pui siau hiap kenal baik sejak dulu, atas perintah ayah, aku diutus ke sini untuk membawa dia. Oh muka kasir itu segera terlintas perasaan yang aneh dan bertanya, boleh tahu siau ia siapa? Pemuda berbaju ungu berkata. Chai Hashi Hwan bernama Eng Giau. Kau tenang saja pui siau hiap menjadi tanggunganku, rekeningnya juga nanti aku yang bayar, jelas? Tiba-tiba kasir gemuk itu merasa tangan Hwan Eng Giau yang ditaruh di atas pundaknya mengeluarkan aliran yang aneh, langsung meresap ke dalam tulangnya, hingga tulang di seluruh tubuhnya terasa linu dan gatal sekali, aliran itu dengan cepat sekali menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia terguncang sekali, hatinya mulai mengerti dia menggigit bibir keras-keras dan membungkuk lalu berkata. Ya, ya, aku mengerti. Hwan Eng Giau menarik kembali tangan yang ditaruh di atas pundaknya, dia mengangguk-angguk dengan datar berkata. Baguslah kalau sudah mengerti, silahkan teruskan pekerjaanmu. Kasir gemuk itu membungkuk lagi dan siap meninggalkan tempat itu. Met Hwan Eng Giau tiba-tiba berkedip-kedip, katanya. Oh, tunggu sebentar, aku masih ada pertanyaan. Kasir gemuk segera berhenti dengan tertawa berkata, ada apa lagi, silahkan katakan. Sedikit ragu-ragu Hwan Eng Giau berkata. Kabarnya kau amat perhatian pada puisi Yau Hiap, benarkah? Kasir gemuk itu dengan tertawa tersipu-sipu berkata, kalau si Yau Hiap berkata begitu hamba menjadi malu. Si Yau Hiapui orangnya baik sekali. Dari dulu dia langganan kami, sudah seharusnya kita membantu dia, jika dalam keadaan sulit begini. Huh dengan tertawa datar dia bertanya, bukankah kau takut dia merusak barang-barangmu? Dengan muka merah Kasir gemuk itu berkata, tidak, tidak, Anda bergurau. Tiba-tiba sorot Met Hwan Eng Giau melotak dan bertanya. Dia sudah datang kemari berapa kali? Maksudku setelah dia mendapat musibah, dia telah merusak berapa banyak barang-barang di sini? Kasir itu mengosok-gosok tangannya berkata, tidak seberapa, jangan dipikirkan, tidak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan, aku dengar orang-orang berkata, bahwa Pui To'ako sudah beberapa kali merusak barang di sini. Ternyata orang Shihwan ini masih saudara dengan Pui Secin. Dalam hati Kasir itu dengan cepat berpikir. Siapa sebenarnya pemuda Shihwan ini, mengapa sejak dulu tidak pernah mendengar ada seorang? Hatinya berpikir begitu, mulutnya dengan tersenyum berkata, hamba bukan sungkan tetapi rumah makanku sejak dulu sering mendapat bantuan dari Pui Siow Hiap. Rusak sedikit barang-barang tidak apa-apa, malah. Dia ingin sekali mencari tahu asal-usul Huan Eng Giau ini, tapi perkataan yang sudah sampai depan mulut ditelan lagi, perkataannya tidak berani diucapkan. Kenapa? Sebab tenaga dalam yang dikerahkan tadi sewaktu lengannya ditumpangkan di atas bahunya sudah jelas terlihat Huan Eng Giau adalah pemuda yang berilmu tinggi. Dia sudah pengalaman di dunia persilatan. Sepatah kata saja tidak sesuai, akan mendatangkan malah petaka yang merepotkan. Perkataan yang sampai di mulut sudah ditelan kembali olehnya. Tetapi Huan Eng Giau tetap menyambung. Malah apa? Ada apa sebutkan saja, jangan tersendat-sendat begitu, nanti ditertawakan orang. Kasir gemuk mendengar perkataan begitu tidak terasa mukanya menjadi merah. Dengan segan dia berkata, betul kata-kata si Oya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya mau menanyakan. Met Huan Eng Giau berkedip lalu bertanya, kau ingin mengetahui asal-usulku? Kasir gemuk dengan muka merah, tertawa-tertawa dan batuk-batuk kering berkata, harap maklum. Dengan sedikit tersenyum, Huan Eng Giau berkata, Chai Hai datang dari Kuhan GWA, luar perbatasan, cukup. Kasir gemuk segera mengangguk, cukup, cukup. Memang mulutnya berkata, cukup, cukup, sebenarnya apakah betul sudah cukup hanya dia sendiri yang mengerti. Dengan tersenyum Huan Eng Giau berkata, pui si Oya banyak merusak barang-barang di tempatmu, jika dihitung-hitung memang tidak masalah mengingat kebaikan dia dulu, kau tidak mau mempersalahkan semua ini, dari sini terlihat kau orang yang cukup baik dan bisa bergaul, aku suka berteman denganmu. Dengan senyum dipaksakan, Kasir gemuk berkata, tidak juga, jangan terlalu memuji. Huan Eng Giau mengangkat tangannya, digoyangkan sedikit, dan berkata, kau juga tidak perlu sungkan-sungkan. Berhenti sejenak, sorotan matanya tiba-tiba terdiam dan bertanya. Maafkan, aku mau bertanya, cuan Kasir ini jago dari mana sampai terdampar di dunia perdagangan? Tidak terasa hati Kasir gemuk berdebar-debar dia segera menarik sorotan matanya yang tajam dan kaget itu. Sengaja setengah memejamkan matanya dengan tersenyum berkata, Anda senang bergurau. Aku hanya seorang Kasir yang dikerjakan di perusahaan ini. Mana bisa disebut orang jago? Dengan acuh Huan Eng Giau berkata, kalau kau tidak mau bercerita, ya sudah. Teruskan saja pekerjaanmu. Seperti mendapatkan ampunan besar, Kasir gemuk itu membungkut-bungkuk mengundurkan diri. 0, 0, 0 Huan Eng Giau dengan muka tenang memandang muka pui secin yang netil. Sepertinya dia ingin mendapatkan sesuatu dari muka pui secin, juga seperti mau melihat dengan jelas tiap ulai bulu muka pui secin. Saat ini tamu-tamu rumah makan ini yang tadinya ramai menjadi terdiam, beberapa puluh pasang metu orang semua memandang Huan Eng Giau, wajah mereka tampak penuh rasa aneh. Mereka dalam hatinya berpikir, apakah pemuda si Huan ini betul-betul adik sepupu pui secin? Dia datang dari Kuan GWA? Kuan GWA tempatnya amat luas, panjang, dan lebarnya puluhan ribu li, dia datang dari Kuan GWA bagian yang mana? Kalau betul dia adik sepupu pui secin, tentu bukan orang yang tidak dikenal. Kenapa tidak pernah terdengar di Kuan GWA ada orang ternama Shi Huan? Sorotan metu Huan Eng Giau tidak berkedip, dia melihat dengan lurus pui secin. Tetapi si ilusi bayangan pedang yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan Kang Lam, penampilannya masih seperti orang yang linglung dua matanya menatap satu arah, duduk seperti patung, Huan Eng Giau memandang padanya, tapi dia tetap seperti tidak merasakan. Tiba-tiba sebuah suara nyaring muncul dan berkata, apakah Anda mengerti ilmu pengobatan? Tidak terasa alis Huan Eng Giau berkerut. Tadinya dia tidak mau melayani orang yang berbicara ini. Tetapi begitu melihat yang berkata adalah seorang pemuda yang tampan, amat santun, terpelajar, mengenakan baju berwarna hijau, dia mengangguk dan berkata, Aku hanya mengerti sedikit. Orang terpelajar berbaju hijau dengan tersenyum berkata, Kalau begitu Anda bisa memeriksa penyakit dengan kera melihat. Huan Eng Giau mengangguk-angguk lalu bertanya, Apakah Anda juga mengerti ilmu pengobatan orang terpelajar itu mengangguk sedikit? Dan berkata, Chai He juga mengerti sedikit, tetapi aku menganjurkan pada Anda jangan menghamburkan tenaga dengan percuma. Kenapa? Tanya Huan Eng Giau. Keadaannya tidak ada hubungannya dengan penyakit. Juga bukan cemas karena pergantian musim, kata-kata ini apa Anda mengerti? Oh, metubulat Huan Eng Giau berkedip lalu berkata, Kalau begitu, penyakit Pui To'ako adalah penyakit hati yang tidak ada obatnya. Orang terpelajar itu berkata, Pepatah berkata, Penyakit hati hanya bisa disembuhkan oleh obat hati kecuali Anda bisa mendapatkan obat hati untuk puisi Yauhiap lainnya. Tanda petik. Terima kasih atas petunjuk Anda, Huan Eng Giau mengangkat tangan dan bersoja, Dia To'ako ku, atas perintah ayahku jauh-jauh dari Kuhan Gwe Akaren hendak mengurus dia, meskipun tidak bisa disembuhkan, tapi telap harus dicoba dan diusahakan. Perkataan berhenti sebentar, dia memutar lagi pandangan matanya memperhatikan Pui Secin, dengan suara datar dan halus berkata, Pui To'ako, kau masih ingat adikmu Eng Giau tidak? Adikmu khusus datang ke sini menengokmu. Tidak ada reaksi sedikitpun dari Pui Secin. Air muka dan miniknya tetap bimbang dan kosong. Huan Eng Giau berkata lagi, Pui To'ako, aku adik sepupumu Huan Eng Giau, apakah sedikitpun tidak ingat? Tiba-tiba Pui Secin bereaksi, seperti ada sedikit perasaan, tetapi masih kelihatan ragu-ragu. Dengan bengong dia memandang terus Huan Eng Giau. Mulutnya mengeluarkan perkataan seperti sedang berguman. Huan Eng, Huan Eng, kau di mana? Sepasang macu Huan Eng Giau pelan-pelan menyorot sinar keandahan yang lain. Dalam hatinya berkata, Baguslah, asal kau mau membuka mulut, aku tentu punya akal. Dalam hatinya berkata begitu, mulutnya meneruskan perkataan Pui Secin berkata, To'ako, kau memanggil kakak ipar? Wajah Pui Secin tetap bingung dan bimbang, mulutnya mengeluarkan suara-suara seperti berguman lagi. Huan Eng, Huan Eng, kau di mana? Aku membutuhkanmu, aku butuh kau. Dengan suara lembut Huan Eng Giau berkata, To'ako, kakak ipar Huan Eng menunggumu di rumah, mari kau cepat ikut aku pulang ke rumah. Selesai dia berkata dia langsung mengulurkan tangan menangkap tangan Pui Secin. Ekspresi mata Pui Secin yang leso tiba-tiba menjadi bersinar, dengan amat sadar berkata, Benarkah Huan Eng sedang menunggu aku di rumah? Sebuah tangan Huan Eng Giau dengan ringan telah menangkap tangan kiri Pui Secin yang pucat dan dekil itu. Sambil mengangguk dia berkata, Tentu, itu sudah pasti. Tubuh Pui Secin tiba-tiba bergoncang keras, tidak tahu karena terharu, tegang, atau karena takut. Dengan tangan kanan dia balik menangkap tangan Huan Eng Giau keras sekali. Dengan suara yang gemeter dia berkata, Kenapa kau mengetahui Huan Eng menunggu aku di rumah? Kau, kau siapa? Huan Eng Giau dengan suara halus berkata, Tau aku, aku adik sepupu mu Huan Eng Giau. Apakah sudah lupa semua? Cepat ikut aku pulang. Sambil berkata dia berdiri, diam-diam tangannya mengerahkan tenaga menarik tubuh Pui Secin. Dalam keadaan seperti Pui Secin tiba-tiba sadar, dia mengikutinya berdiri. Sebenarnya keadaan begini hanya bisa mengelabui orang-orang biasa, tetapi tidak bisa mengelabui mata orang Hon Lui. Kasir gemuk dengan dua orang pelayannya sedang mengantarkan makanan. Melihat keadaan begini, dia menjadi bengong dia maju selangkah dengan membungkuk dan tersenyum berkata, Siowya, Anda. Huan Eng Giau mengoyangkan tangan berkata, Sudah tidak perlu. Dari balik baju dia mengeluarkan uang dan menaruhnya di atas meja sambil berkata, Uang ini untuk bayar makanan, kalau ada lebih bagikan saja untuk pelayan. Selesai berkata, dia berbalik pada Pui Secin dengan Tiara Kalem berkata, To'ako, kakak Ipar Huan Eng menunggumu di rumah, mari kita cepat pulang saja. Kesadaran Pui Secin yang tadi akan normal, sebentar saja lalu lenyap lagi. Kembali ke penampilan semula, bengong dan bingung. Dengan berguman dia bersuara, Pulang, pulang, aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Sekarang harus pulang. Huan Eng Giau menggandeng tangan Pui Secin, pelan-pelan berjalan menuju tangga. Dua matu kasir gemuk berkedip-kedip seperti mau berkata, tetapi tidak diucapkan. Huan Eng Giau setengah menggandeng setengah memapah Pui Secin menuruni tangga, dia segera berbalik tubuh ke belakang dengan suara rendah berkata pada kasir gemuk yang sejak tadi mengikutinya dari belakang. Tolong, cepat pergi mencarikan sebuah kereta. Kasir gemuk berbungkut-bungkut mengiakan, dia segera memanggil seorang pelayan, dengan berbisik dia berpesan beberapa kata, pelayan itu pergi secepatnya. Kasir gemuk maju beberapa langkah, dengan tersenyum dia berkata, Xiaoya, keretanya sebentar lagi datang. Anda DM Tuan Pui Silahkan menunggu sebentar. Huan Eng Giau memandang Pui Secin yang sedang bingung, dia berpikir sejenak tiba-tiba dia menganjukan tangan langsung diayunkan ke Pui Secin menolok jalan darah tidurnya. Pelupuk mata Pui Secin tampak menutup, tubuhnya sudah tertidur miring menyandar di bahu Huan Eng Giau. Huan Eng Giau segera menggendong Pui Secin ke tempat duduk yang tidak jauh dari pintu keluar. Tubuh atas Pui Secin ditelungkupkan di atas meja. Dia berdiri di samping meja. Sebuah tangannya memegangi pundak Pui Secin, menjaga agar tubuhnya tidak sampai melorot ke bawah. Kira-kira seperminuman secangkir teh, terdengarlah suara sepatu kuda dan roda yang bergelinding, sebuah kereta kuda berhenti di depan rumah makan. Sesudah kereta berhenti, dari atas kereta melomcatlah pelayan yang tadi pergi mencari kereta itu. Dia berlarian masuk ke kedai, membungkuk pada Huan Eng Giau. Siaoya, keretanya sudah datang. Huan Eng Giau mengangguk tersenyum berkata, Terima kasih. Dia melihat ke atas kereta, melirik dua orang berbaju hitam yang duduk di atas kereta, lalu bertanya, Pelayan, kereta ini dari perusahaan mana pelayan itu menyaut. Keretanya dari perusahaan Lo Cheng Ti, kenapa, ada yang kurang beres? Tidak, dia sedikit menggileng kepala, dan berkata, hanya aku merasa rada aneh saja. Biasanya sebuah kereta menggunakan seorang kusir, sedangkan kereta ini ada dua orang kusir. Pelayan itu berkata, pemilik Lo Cheng Ti mendengar bahwa keretanya akan dipakai untuk mengantar Tuan Pui pulang kampung. Maka dia khusus menambah seorang lagi untuk membantu mengurus Tuan Pui di perjalanan. Huan Eng Giau mengangguk, ternyata begitu. Dia menggendong Pui secim selangkah-selangkah keluar rumah maka naik ke kereta. Dengan suara keras berkata, Sesudah keluar kota berjalanlah menuju barat kita ke An Hui. Salah satu dari dua orang berbaju hitam itu berkata, Bukankah rumah Pui Siow Hiap di Sian Sia dengan tertawa mengejek kawan Eng Giau berkata, Untuk apa ke rumah Pui Siow Hiap? Apa di rumahnya masih ada orang? Sudah jangan banyak bicara, jalan saja. Kedua orang yang berbaju hitam itu saling pandang, tidak berkata apa-apa. Mengangkat pecutnya menarik tali ke Kang, membawa kendaraan menuju arah barat. Tengah malam, langit penuh dengan bintang-bintang, bulan bergantung tinggi-tinggi seperti sebelah alis. Kereta kuda itu berlari kencang di jalan raya menuju ke barat, suara sepatu kuda dan suara roda memecah di kesunyian malam. Tiba-tiba dari dalam kereta terdengar suara Huan Eng Giau yang rendah. Belok menuju Sian Sia. Kedua orang berbaju hitam yang duduk di tempat kusir itu sama-sama tercengang. Mereka lalu menarik tali ke Kang dengan keras agar kendaraan menjadi perlahan lalu berkata, Siaoya, bukankah kau tadi? Huan Eng Giau menyambung perkataan dari dalam kereta. Aku mendengar di rumah Toa Koku, ada ruang rahasia tempat menyimpan emas batangan. Aku mau tahu apakah Toa Koku masih ingat tempat itu. Tidak terasa kedua mata orang yang berbaju hitam itu menjadi bersinar. Orang yang berbaju hitam yang ikut kereta itu berkata, Siaoya, apa kata-katamu betul? Hektometer Huan Eng Giau berkata, Tentu saja betul. Kalian berdua tenang saja. Kalau bisa menemukan rahasia gua di bawah tanah, aku akan memberikan imbalan yang banyak pada kalian berdua, aku jamin tidak akan habis dimakan seumur hidup kalian berdua. Kedua orang yang berbaju hitam itu tidak berkata apa-apa lagi. Pak terdengar suara pecut yang membelah udara malam. Kereta kuda membelok, lari menuju Sian Sialeng, Bukit Sian Sia. Sian Sialeng terletak di Provinsi Sia Chiat Keng, selatan kecamatan Chiang San. Berada di tempat perbatasan tiga provinsi. Dari Kansan 700 li lebih terus menuju Sian Chiu, di sanalah Sian Sialeng. Di atas puncak ada sebuah pembatas, bernama Sian Sia Kuan. 0, 0, 0. Tadinya rumah-rumah di sana berdiri sambung-menyambung, merupakan perumahan yang menempati ratusan hektare tanah. Perumahan besar ini berada di bawah Sian Sialeng di Lereng Siang Yang. Tetapi yang terlihat sekarang adalah benteng yang sudah pecah-pecah, dinding pada rubuh. Di mana-mana berserakan hancuran genting dan sisa-sisa runtuhan. Pemandangan yang memilukan ini membuat orang merasa pedih. Perumahan besar ini dulu tersohor di dunia persilatan Kang Lam, dengan sebutan Sian Sia Cuciya, keluarga terpandang Sian Sia. Sian Sia Cuciya sejak ratusan tahun yang Iyaleng pertama membangun perumahan ini sampai sekarang sudah generasi keempat, biarpun tiap generasinya hanya mempunyai satu turunan, tapi tiap keturunan selalu bertabiah tinggi, kecerdasaannya melebih orang pada umumnya. Tidak saja kepandayan silatnya hebat, kepandayan dan ilmu pedangnya pun amat tinggi. Yang lebih hebat lagi tiap keturunan memiliki keberanian yang tinggi, bertabiah baik, berkemauan keras berhati lunak, loyal dan welas asih. Sian Sia Cuciya di dunia persilatan tidak saja termasyur dengan ilmu pedangnya. Tetapi kekayaannya yang melimpah, termasyur ke seseluruh dunia, seolah-olah kekayaannya bisa melawan kekayaan negara. Tentu saja semua terjadi karena majikan tiap generasi Sian Sia Cuciya ini bermata jeli melihat bawahan. Baik terhadap orang lain, perusahaan, keuangan, kulit, barang antik dan lain-lain yang berada di mana-mana diurus oleh orang tepat, oleh karena itu kekayaannya bertambah terus tidak habis-habisnya dipakai. Tetapi sebulan yang lalu Sian Sia Cuciya tiba-tiba tertimpa malapetaka, perumahannya habis dilalap si jago merah. Api terjadi di tengah malam, dalam tempo semalam saja perumahan sebesar ini ludes menjadi tumpukan puing-puing arang. Kebakaran ini tidak saja aneh, Tua muda laki perempuan ratusan penduduk perumahan ini selain Chung Chu, pemilik perkampungan, si ilusi bayangan pedang pui secin, semuanya terpanggang mati, satu pun tidak ada yang lolos.